Siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil Karena itu yang masih jomlo, secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhammad Muhammad memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini Akan diberikan tunjangan selama hamil Karena itu yang masih jomlo, secepatnya nikah, Muhammad memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini Akan diberikan tunjangan selama hamil Karena itu yang masih jomlo, secepatnya nikah, Muhammad memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini Akan diberikan tunjangan selama hamil Karena itu yang masih jomlo, secepatnya nikah, Muhammad memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini Akan diberikan tunjangan selama hamil Karena itu yang masih jomlo, secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhammad Rata-rata 6 juta selama hamil Gospu Aimin memberikan program siapapun yang Aduh, aku sudah tidak bisa hamil, Pak Hei, jangan membodohkan publik Jangan membodohkan rakyat demi jabat Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like Dan share ke teman-teman kalian Guys, belakangan ini media sosial dihebohkan dengan sebuah video Dari wakil sekretaris jenderal PKB yaitu Seiful Huda Dimana di dalam video tersebut guys Dia menyampaikan beberapa janji Apabila Muhaimin Iskandar alias Cak Imin Bisa menang dalam gelaran pesta demokrasi 2024 mendatang Salah satu janji yang disampaikannya tersebut adalah Bahwa Cak Imin akan menggratiskan BBM bagi siap pengguna sepeda motor Dan akan memberikan tunjangan kepada setiap ibu hamil Mulai dari hari pertama dia hamil sampai anak tersebut lahir guys Ada pun besaran tunjangan yang akan diberikan tersebut Sebesar 6 juta rupiah Tapi sekali lagi guys Semua itu akan dilaksanakan oleh Cak Imin Jika dia terpilih atau menang di pemilu 2024 mendatang Oke guys, kita lanjut dulu simak videonya Dan bagaimana respon atau komentar netizen Atas program Cak Imin Yang menurut saya tidak logis atau tidak masuk akal tersebut guys Berikut videonya Siapapun yang hamil Yang ada di muka bumi Indonesia ini Astagfirullahaladzim Bapak, bagus sekali nih programnya Cak Imin nih ya Program siapapun yang hamil akan diberikan tunjangan Bagaimana kalau Cak Imin menghamilin banyak orang besok Lah iyalah Bagi orang-orang yang kalian hamilin Ya harus memberikan tunjangan Indah Ayo, ajak perempuan sono Ajak perempuan sini semuanya dihamilin Aku udah tanggung jawab lah Eh, Bapak ya Allah Programnya bagus sekali Mengajak orang program orang hamil Akan diberikan tunjangan Bagaimana itu nyuruh orang kawin Ya, ngajakin orang kawin Eh, yang diajak siapa? Bapak ngajakin orang kawin sama Bapak Biar Bapak kasih tunjangan nanti Iya Kemudian bagaimana kalau Cak Imin yang menghamilin banyak orang Ya, kudung tanggung jawab lah Kudung ngasih itu masa Murah kali lagi ya 6 juta sebulan Pertah 9 bulan, bukan 9 ya Kalau saya nangkepnya gitu Pak ya Bagi orang-orang hamil Bagaimana kalau orang Yang hamil yang tidak dipertanggung jawabkan itu Iya kan Apa ini udah program sebelumnya udah dilakukan Bukan, sama Cak Imin Iya Mana buktinya Takutnya, ini takutnya 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 Cak Imin sendiri Bapak sendiri nanti ngamilin banyak orang Iya nggak Berbondong-bondong lah itu emak-emak nanti Aduh, kocak Siapapun yang hamil Yang ada di muka bumi Indonesia ini Cak Imin, Cak Imin Janji ini terlalu muluk-muluk Siapapun wanita yang hamil Akan dijamin kebutuhan dan kesejahteraannya Seandainya Wanita se-Indonesia hamil masal Apa negara sanggup membiayai Indonesia bangkrut, min-min BBM gratis untuk sepeda motor Sekarang ya, min Eh, min Min, min Satu kakak itu sekarang ya Punya motor dua, tiga, bahkan sampai lima loh BBM gratis Bangkrut Indonesia, min-min Dana desa Era Jokowi Satu M Laca Imin lima M Lima kali lipat Dana uang Dana dari mana Uang dari mana Uang goib Satu M aja Dananya nggak karuan Buat plesir Buat healing Buat shopping Ibu Lura Alasannya Kegiatan PKK Sosialisasi PKK Ibu-ibu PKK Lura Pak Lura Ariyana Jangdutan Sawer nomor satu Dana desa, min Dana desa, min Lima kali lipat Lima M Amin Amin Ambisi Terlalu ambisi Di penguasa Salam waras Manut Dawe pada Jokowi Mauun Halo guys Oke Itulah respon Semua yang punya sepeda motor BBMnya kita subsidi gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mobil khusus Buat kader PKB Yang lagi orasi Yang Memberi harapan palsu Terhadap masyarakat Indonesia Kalau PKB menang Maka Sepeda motor seluruh Indonesia Akan disubsidi Gratis Pertanyaan saya Itu duitnya dari mana Sudahkah dikalkulasi Berapa Triliun Berapa ribu Triliun Kalau sepeda motor seluruh Indonesia Itu disubsidi Bok ya mikir Adu itu Adu gagasan Adu program Nah itu Apa prestasinya Ketua PKB Nah gitu Jangan asalnya roco Saya Saya bukan Bukan berhati anti PKB Enggak Saya warga Warga NU Saya NU Tulen Tapi Kalau orasi Kalau kampanye Itu yang masuk akal Yang realistis Jangan Memberi harapan palsu Terhadap masyarakat Nanti kalau Menang Duitnya dari mana Itu yang untuk subsidi Mau hutang lagi Indonesia itu Hutangnya masih banyak Sudah dikalkulasi Kalau seandainya Sepeda motor Seluruh Indonesia Disubsidi Berhensinya gratis Berapa Tribu Triliun Duitnya dari mana Nah Bok ya Ini loh dipakai Jangan asalnya Terocos saja Malukan Nah gitu saja Salam Aras Salam Enakari Agamati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Nusantara Membalas komen dari Al-Fakir 717 Yang waras dan cerdas Pasti milih Anis Muhaymin Maaf Kalau kriteria Orang cerdas Dan waras itu Harus memilih Anis dan Muhaymin Saya angkat tangan Saya mending Kagak jadi Orang waras Dan cerdas deh Saya pilih Jadi orang Yang berpikir Secara logis Begitu Kalau menurut saya Orang Kalau sudah berkhianat Selamanya Akan menjadi Pengkhianat Begitu Koalisini saja Koalisinya saja Dihianatin Apalagi Cuma Rakyat Begitu Lebih pantasnya itu Ya itu Koalisi pengkhianat Kalau mau masuk situ Ya situlah Salam akal sehat Merdeka Kita berani Berkomitmen gitu Bahwa 5 miliar ini Asal Emin Taimin Sekarang Dabrus Lambe Umin Peng Almarhum Gustur Dikodeta Komana Rakyat Wih Kan janji Kan Bismillah Yohanes Kan Gak usah Kan janji Omong Dabrus Kan Kari Kabe Tidikai Beratisan Kari Besok Wah Kan Ispok Dabrus Anis Nambe To Wah Mengdumparkan Dan Mengejutkan Anis Gain Caimin Assalamualaikum Mas Ijin Setik Videonya Ya Gak Ngaruh Bagi Saya Itu Caimin Gak Ngaruh Karena Pak NU Itu Bukan PKB Oke Saya Gak Ngaruh Saya Tetap Solid Pilih Pak Ganjar Itu Seharusnya Itu Pak Anis Ngambil Haji Bolot Malah Bisa Menang Daripada Caimin Itu Oke Menang Haji Bolot Kalau Ngambil Wakilnya Pak Anis Dibandingkan Caimin Janjinya Aja Muluk Muluk Kebakalan Terbukti Oke Selamat Kalah Sehat Saja Gak Ngaruh Sepeda Motor BBM Kita Subsidi Gratis Wih Sungguh Cita-cita Yang Menggiurkan Sangat Mulia Rakyat Yang Hamil Akan Dikasih Uang Sedangkan Yang Punya Sepeda Motor Akan Digratiskan BBM Tapi Nanti Begitu Satu Tahun Mereka Menjabat Negara Bangkrut Dan Rakyat Disuruh Jual Ginjal Untuk Bayar Utang Negara Mbak Yuk Kalau Ngasih Janji Itu Yang Masuk Akal Itu Itu Mau Dibagi Bagian Uang Mau Bajar Bajar Itu Uang Dari Mana Tau Sri Lanka Kan Kenapa Bangkrut Itu Karena Subsidi Ke Rakyat Yang Jor Jor Dan Kenapa Negara Itu Kok Memberikan Subsidi Yang Jor Jor Karena Pejabatnya Korupsi Besar Besaran Maka Untuk Merdam Kemarahan Rakyat Berikan Subsidi Ke Rakyat Setara Jor Jor Dan Maka Adem Dan Akhirnya Dia Bangkrut Negaranya Kalau Gak Salah PKB Kan Partai Islam Jadi Kalau Bisa Jangan Malu Maluin Umat Islam Islam Terkenal Dengan Kejeniusannya Dan Kecerdasannya Bukan Kenggedabrus Ggedabrus Obral Janji Cuma Untuk Meraih Kekuasaan Sudahlah Skip Skip Ganjar Pranawajalah Iya guys Saya kira Janji-janji Manis Yang digaungkan Oleh PKB tersebut Yaitu Akan Menggratiskan BBM Kepada Setiap Pengguna Sepeda Motor Dan Juga Akan Memberikan Tunjangan Kepada Setiap Ibu Hamil Sebesar 6 juta Rupiah Tersebut Menurut Saya Seandainya Pun Cak Imin Benar-benar Menang Dalam Pemilihan Presiden 2024 Mendatang Saya kira Janji Kampanye Tersebut Sangat Mustahil Akan Dilaksanakan Karena Kita tahu Bahwa Saat ini Subsidi BBM Saja Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Saat Ini Sudah Menjadi Beban Besar Bagi APBN Apalagi Digratiskan Ditambah Lagi Tunjangan Ibu Hamil Sekali Lagi Janji Kampanye Yang Ditawarkan Oleh PKB Tersebut Adalah Sesuatu Yang Sangat Mengada Ada Dan Tanpa Perhitungan Yang Matang Alias Ngawur Gimana guys Menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Sekian video kali ini Dan terima kasih